Intro Lihat di tengah aja ibu Oke, Bu Siti mungkin bisa dijelaskan tentang kabar ada 15 penumpang dari Turki ke Indonesia yang terkonfirmasi positif Covid gitu bu Iya, jadi kemarin memang ada penerbangan dari Turki T-056 ya dimana kita tahu bahwa prosedur daripada seluruh pelaku perjalanan luar negeri itu harus melakukan proses karantina Nah, selain proses karantina mereka juga harus sudah membawa hasil progresan PCR negatif dan saat kejatangan itu dilakukan progresan ulang yang kita sebut sebagai entry test sebagai awal untuk memasuki karantina Nah, kita tahu bahwa sesuai dengan surat edaran Satgas ya, karantina saat ini dilakukan 7 hari jadi nanti di hari ke-6 hasil pemeriksaannya harus juga kembali negatif baru selesai artinya menjalankan karantina Nah, kemarin dari pesawat T-056 itu kita dapatkan 15 pelaku perjalanan luar negeri yang positif Covid ya jadi masih positif Covid-19 Nah, sesuai juga dengan aturan kita bahwa kalau kita mendapatkan pelaku perjalanan luar negeri yang positif maka satu, mereka tidak boleh melakukan isolasi terpisah jadi harus melakukan isolasi terpisah itu di rumah sakit ya ada rumah sakit Suliaki Saroso ada rumah sakit Siloam dan ada rumah sakit Cipra Hagen ya dan beberapa rumah sakit lain yang sudah disetujui oleh Satgas atau mereka bisa melakukan isolasi di rumah sakit darurat Wisma Klain jadi oleh karena itu ini bertujuan pemerintah melokalisir daripada kemungkinan penyebaran daripada kasus pemikronan jadi sambil menunggu tentunya melakukan isolasi tersebut Dari 15 orang itu terkonfirmasi ada artis Ashanti? Ya, dari 15 tersebut kalau tidak ada satu rukuman keluarga besar ya kita dapatkan 6 orang positif ya mengenai apakah betul itu Ashanti mungkin bisa dikonservasi kepada yang bersangkutan tapi kita mendapatkan dari keluarga besar yang melakukan perjalanan itu 8 orang yang positif ya dimana 6 orang perempuan dan 2 orang laki-laki Mungkin dari pihak Kemenkes sendiri mengetahui total 8 orang dari rombongan besar itu Bu, siapa saja? Ya ada, kita sampaikan ya maaf bisa lihat ada 6 perempuan ya inisialnya ada V, J, C, R, A, S kemudian ada S, ada A, H, kemudian ada A, T, S sementara untuk 2 pria itu adalah A, H, H dan M, T A, H, H dan M, T ya Bu ya untuk 2 pria ya Bu Nah, dari Kemenkes sendiri untuk yang terduga ya Bu ya atau diduga Ashanti itu apakah benar terpapar jenis Omikron Bu? kalau sampai saat ini semua masih statusnya positif Covid ya jadi mereka sedang menunggu untuk pemerisaan SGTF dan pemerisaan Genome Sequencing untuk memastikan apakah mereka terpapar varian Omikron atau tidak kalau dari Omikron sendiri kan mesti dikatakan ini baru ya Bu gejalanya seperti apa pun dan efeknya seperti apa pun? iya, kita ketahui ya sampai saat ini kan sudah 254 kasus Omikron yang kita deteksi dimana 15 adalah transmisi lokal yang lain adalah pelaku perjalanan luar bumi nah, sebagian besar 85% nya itu gejalanya ringan yaitu hanya batuk, pilak dan demam bahkan dari 15 ataupun juga dari 8 yang kita deteksi ini 2 orang sebenarnya mengalami gejala batuk dan pilak yang ringan mungkin dari banyaknya di Turki ini mungkin akan ditutup atau seperti apa? ini tentunya akan kita evaluasi ya dan sebenarnya dari awal kita sudah menyampaikan bahwa 2 mejaran tertinggi untuk wisatawan yaitu dari Turki dan untuk pelaku perjalanan luar negeri yang PMI itu dari Arab Saudi dan kita sudah menyampaikan bahwa diharapkan masyarakat Indonesia tidak melakukan perjalanan apalagi berwisata di masa resiko penularan Omikron ini masih sangat tinggi untuk dari 8 orang itu isolasi akan berapa hal itu sendiri? karena mereka sudah positif Covid ya terbeda ya kalau karantina itu 7 hari untuk diluar negara pandas yang dilarang kalau negara-negara itu seperti Inggris, Denmark, Indonesia, Afrika Selatan dan negara-negara sekitar Afrika Selatan itu karantinanya selama 10 hari tapi karena mereka sudah positif Covid dia akan mengikuti tata laksana dari pengobatan Covid jadi dia akan 10 hari mengalami isolasi dan kemudian 3 hari bebas gejala baru dinyatakan selesai isolasi dan dengan hasil pemeriksaan PCR yang diganti oke Bu, dari 6 orang wanita itu Bu ya yang terpapar Covid adakah yang sedang hamil Bu? status hamil tidak ya rasanya tidak ada yang hamil oh tidak ada yang hamil oke terima kasih